Intro Oke selamat datang kembali di channel stock dictionary bapak ibu Hari ini tanggal 20 Juli 2022 Kembali lagi di konten analisa teknikal saham Baik video kali ini ya Ada sedikit masih saham-saham batu bara mungkin yang kecil ya Tapi ini sedikit ada bahas SRTG Karena ada request Jadi saya akan bahas 8 saham lah seperti biasa Baik kita langsung saja ke saham pertama ada SRTG SRTG ditutup di harga 2420 Dan perubahan harga 4,31% Kalau kita lihat dari volume hari ini dia spike Breakout volume 20 nya good Tapi sayang ini ya Masih didistribusi terus sama lokal Dan belum kelihatan menipis Tetapi yang bagus asingnya mulai masuk Entah pindah tangan pakai ganti sekuritas atau apa ya Karena ini agak aneh biasanya Nah Kalau kita lihat dari ini normal distribusi Yang jualan AKCCBK Yang beli CSPD AR Ini angka jualan deras Yang nampungnya pakai 2 orang CSPD Sisanya hampir sama lah Oke Kalau kita lihat secara teknikal Secara teknikal ini dia mau breakout 2450 Cuma gak kuat ya Gagal Turun lagi Ada potensi dia masih rounding lagi nanti ke 2260 Ada potensi rounding lagi Tapi kalau dia besok ngetes lagi ya potensi breakout Nah kalau breakout ya intinya ya cakep lah ya Breakout potensi muji ke 2650 Kalau dia breakout Nah ini area-area yang gak pernah lama nih Kalau diperhatikan Untuk SRTG Bapak ibu lihat area sini yang saya kuningin Ada dia sideways Dia harga-harga sini Nah gak ada ya Jadi kalau dia berhasil breakout 2450 Ini akan mudah-mudahan akan gampang lah Nge-breakout 2660 nya 2650 nya ini ya Dia breakout Disini ada MA200 Nah ini mudah-mudahan bisa di-breakout Gitu Nah ini kalau dilihat ini Nyampai disini 2 hari Jebol Ini 2 hari breakout Nah gitu Nah ini moga-moga terulang Moga-moga terulang Sideways nya di area atas 2660an Gitu Oke Kalau ini kuat jebol ya Kalau gak kuat ya Dia akan Kembali retest di 2260 Bakal bisa sampai ke 2000 Target penurunannya SRTG Gitu Jadi ini belum Terlalu valid Untuk patah Target penurunannya Ya Gitu Oke selanjutnya ada Seger Seger ditutup di harga 1055 Dan perubahan harga Minus 0,94% Kalau kita lihat dari volume Ini Hampir sama Seperti sebelumnya Tapi masih tipis Jauh dari volume 20 Lokal Juga masih rutin jualan Asing Belum terlihat hari ini Tapi sebelumnya dia Sudah akumulasi tipis-tipis Nah kalau kita lihat Dari Bandar detektor Dia small distribusi Yang jualan AKBKEL Yang beli ada PSSQSA Ini tipis banget ya Si SGR ini Ya kemarin analisa saya Kalau dia break out Ini kan karena break out Break out Terus ada atap ini Ternyata Atap ini kuat banget Atap hijau Ya ini atap Nggak saya ada ubah-ubah Oke Dia langsung ARB ya Besoknya ya ARB ARB lagi Ini ada gap Sampai bikin gap dia Nah ini ada gap Mudah-mudahan ini Candle pembalikan arah Karena apa Dia mantul Di area supportnya Ini benar-benar Area support Yang sebelumnya Menjadi resistan nih Ini resistan Dia uji Dia break out Dia terbang Disini juga ketahan Membal Ketahan Membal Nah mudah-mudahan Ini terjadi Di area sini lagi Oke Jadi kalau Bapak Ibu Ini Seger Harusnya bisa masuk Ya harusnya bisa masuk Karena dia juga candle Habis itu dia semacam duji Pemberikan arah Kalau dua candle lagi Hijau Ini cakep Bisa lanjut Muji ke 1300 nya lagi Yang dimana Ini sempat Menjadi Area-area Resisten Ini gap juga Jadi untuk seger Seperti itu Silahkan Kalau mau coba-coba Beli Yang jelas Cut loss Di bawah 980 Untuk seger Yang baru mau beli Batas Belinya Atur aja sendiri Antara 1000 Sampai ke 900 990 Seperti itu Area-nya cukup lebar Cut loss Di bawah 980 Target kita Ke 1300 Untuk seger Coba saya kasih Cecak dulu Oke Tetap ya Ini kita Potensi Mainin Buy on weakness Untuk seger Ini area belinya Saya ini Nah jadi Nanti saya akan Buat trading plan nya Dimana Di stock bid Untuk seger juga Oke Seperti itu Jadi Ada dua Yang mau saya Jadikan Swing baru Seger Dan Emper Ya Nanti silahkan Cek di stock bid Oke Selanjutnya Ada bumi Bumi Ditutup di harga 83 Dengan perubahan harga 5% Kalau kita lihat Dari volume Hari ini Breakout volume 20 nya Cakep Nah ini Lokal masih masuk Lokal masih masuk Semoga gak tiba-tiba Distribusi ya Untuk bumi ini Nah ini asing juga mulai Masuk Tipis-tipis Kalau kita lihat hari ini Dia di Big akumulasi Yang beli ada IF ZPMG Yang jalan KK AZAI Nah ini MG Di harga 82 Dicatat Bapak ibu Hari ini MG di 82 Hati-hati Kalau dia udah Nyentuh Nyentuh Area sini 86 86 Ini kemungkinan Ada Pantulan turun dulu Nih Ya 86 Mungkin ada Pantulan turun dulu Di 86 Jadi area Area 86 89 Adalah area Krusial Bagi bumi Ini disini Saya kasih Nah ini Kemarin targetnya Juga sudah tercapai Ya Bumi di 80 Saya sudah Jauh-jauh hari Bilang Oke Ini pertama disini nih Breakout disini Saya sudah sampaikan Biru Pertama 75 75 Bisa ke 80 Oke Seperti itu ya Jadi Selamat Yang udah Jual juga Hari ini Ditambahin Jualnya Sama si bandar Kalau masih Punya Pasang Trailing Stop Area 86 Ini Ya Kalau Lihat dari Historinya Sepertinya Jadi Kalau udah Nyentuh 89 Kalau Nggak ada Volumenya Nggak ada Akumulasinya Mending Jual dulu Itu Oke Untuk Bumi Seperti itu Lanjut Selanjut Ada BRMS BRMS Ditutup Di harga 222 Dan Berubah Harga 0,91% Kalau kita Lihat Dari Volume Dia juga Masih tipis Lokal Ini keluar Tipis Hari ini Tapi Masih secara Major Dia keluar Setelah Akumulasi Tinggi Asing Hari ini Belum Kelihat Tapi Kemarin Sudah Mulai Akumulasi Lagi Kalau Kita Lihat dari Bandar Detektor Hari ini Netral Yang beli Ada IF MG OD Yang jualan X AB K AO Nah Ini MG Beli 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 Di 223 Jadi Dicatat Bapak Ibu Kenapa MG Karena Dia Kalau Distribusi Serem Ya Dia Distribusi Serem Mungkin Dia Ini Mau Muji Dulu Untuk BRMS Muji 230 Area MA60 Ini Kemarin Benar Benar Enggak Kuat Udah Berkali Kali Di Uji Ini Area Kuat Banget 230 Dan Mungkin Karena Ini Ada Area Resisten Di 228 Mirip Area Resisten Dan MA60 Sekarang Apakah Bisa Ya Belum Tahulah Yang Jelas Ini Dia Sudah Break Out Sudah Break Out Nah Ini Break Out Potensi Nguji Ke 24 Lagi Sampai 24 5 Untuk Si BRMS Jadi Cakep Banget Hari Ini Sudah Mulai Break Out Ya Dilanjutin Lagi Jadi Tidak Kembali Masuk Mudah Mudah Bertahan Di Atas 215 Terus Untuk Si BRMS Di area Support Jadi Kalaupun Dia Tidak Berhasil Break Out At Least Sideways Itu Sudah Bagus Selanjutnya Ada BSML BSML Ditutup Darga 925 Dan Berubah Darga Minus 1,6% Kalau kita Lihat Dari Volume Ini Masih Tipis Sempat Spice Sekali Cuma Tipis Terus Selanjutnya Lokal Masih Distribusi Asing Asing Kemarin Masuk Tipis Hari Ini Masuk Tipis Kemarin Masih Cuara Ini Garis Biru Apa Ini Garis Biru Adalah Saham Terakhir Saya Bahas BSML Tanggal Terakhir Tanggal 12 Juli Selunggu Situ Kita Lihat Dulu Bandar Detektor BSML D-Big Distribusi Hari Ini Oleh Tuan YP Tuan YP Ini Dilanjutin Ada YJ Dan MG Nah Ini Yang Beli CC XL PD HP Jadi YP Jualan Dres Banget Yang Nampung Berat Di HK Semua Yang Nampung Nah Ini XL PD HP Yang Nampung Jadi Harus Hati-hati Ini Tuan YP Jualan Lagi Hari Ini Oke Kalau Kita Lihat Secara Teknik Teknik Kok Dia Ngikutin Apa Yang Sudah Saya Gambarkan Jadi Dalam Artian Ini Dia Bikin Waving Terus Ini Dia Bikin Loh Baru Nah Ini Bisa Juga Di Sini 800 Ini Karena Dia Baru Selesai 5 1 Nah Ini Mungkin Dia Bikin Di Sini Atau Nanti Masih Bisa Turun Ya Pokoknya Kita Ini Lihat Dulu Sampai Ada Higher Low Baru Nah Ini Kenapa Sampai Sini Karena Potensi Dia Nanti Saat Membal Muci Ke Resisten Disini Gitu Jadi Ini Masih Sesuai Waving Yang Saya Buat Tanggal 12 Belum Saya Apapain Yang Jelas Support Nya Di 900 Untuk PSML Ada Resisten Di 1000 Ini Ya 985 Jadi Cukup Jauh Area Memang Tidak Cukup Jauh Sekitar Berapa Persen Kita Coba Cek 8 Persen Oke 8 Persen Seperti Itu Untuk PSML Jadi Batasi Resiko Kalau Mau Icip Beli Ya Di 900 Nanti TP Ada Pantulan Naik Gitu Ya Untuk PSML Selanjutnya Ada MBSS MBSS Ditutup Di harga 1090 Dan Perubahan Harga 1,4% Kalau Kita Lihat Dari Volume Ini Masih Tipis Masih Di bawah Volume 20 Lokal Juga Jualan Lagi Cukup Deras Begitu Pula Dengan Asing Oke Kalau Kita Lihat Dari Bandar Detektor Di Hari Ini Di Big Distribusi Yang Jualan SQ BK CC Yang Beli YB PD YP Ini SQ Jualan Tersebut Sama CBK Yang Bung Kece Oke Kalau Kita Lihat Dari Teknikal Ini Biru Ini Tanggal 13 Juli Adalah Pembahasan Saya Terakhir Di video Saya Ini Kalau Dia Breakout Bisa Nyentuh Target Di 1150 Dan Ini Dia Satu Hari Dipakai Untuk Breakout Serta Mencapai Target Jadi Ini Sebenarnya Sudah Tidak Ada Utang Nah Ini Kenapa Ada Target Ini Target Inverted Head And Shoulder Ini Kelihatan Tipis Ini Disini Oke Satu Terus Ini Dua Ini Tiga Nah Oke Dia Breakout Langsung Ngacir Ngacir Sampai Target Turun Ada MA60 Dan Ada Resisten Di 1150 Ini Oke Jadi Ini Sudah Tercapai Target Sudah Tercapai Untuk MBSS Sendiri Ini Belum Area Belilah Kenapa Yang Mending Langsung Nunggu Aja Retest Ke Support Di 2020 Beli Di support Belum Retest Full Atau Beli Lagi Pas Breakout Di 1150 Ini Kenapa Karena Ini Ada MA60 Dan Ada Resisten Kuat Nah Ini Pun Kemarin Ada Gap Langsung Ditutup Ya Gitulah Kalau Ada Gap Itu Enak Sebenarnya Gap Atas Itu Enak Nah Ini Ada Gap Ya Kan Sudah Tutup Area Gap Jadikan Area Support Dan Dia Retest Di Area Support Ini Nah Mudah Mudah Dia Bisa Retest Lagi Di 1150 Gitu Ya Untuk MBSS Selanjutnya Ada Heist Heist Ditutup Di Harga 258 Dan Perubahan Harga 7,5% Kalau Kita Lihat Dari Volume Dia Rutin Nih Sudah Rutin Volume Breakout 20 Berarti Sudah Cakep Banget Nah Si Heist Ini Juga Ini Breakout Di 253 Kita Lihat Dulu Dari Bandar Volumenya Ini 2 hari Sudah Mulai Didistribusi Sama Bandar Lokal Bandar Asing Hari Ini Belum Kelihatan Cuma Kemarin Sudah Mulai Distribusi Nah Ini Setelah Akumulasi Berhari-hari Core Tipis-tipis Taking Profit Kalau Kita Lihat Dari Bandar Detektor Hari Ini Heist Netral Yang Beli Ada RG PCTF Yang Jualan MG LHPR Nah MG Ini Jualan Ditahan Ya RG Kuat Juga Nampung Mantap Nah Kita Lihat Dulu Secara Teknik Secara Teknik Heist Ini Bisa Dibilang Dia Udah Waving Oke Waving Naik Nah Sampai Kemana Mungkin Nyampe Di Area Sini Ini Ada Resisten Lalu Dia Muji Lagi Kesini Baru Dia Terbang Mungkin Sampai Sini Oke Ini Kalau Dilihat Waving Cukup Bagus Cukup Bagus Hari Ini Breakout Kenapa Sampai Sini Ini Area Resisten 260 Area Resisten High Jadi Saya Arahkan Sampai Sini Dia Sorry Terus Dia Retest Lagi Ke 240 Baru Dia Bisa Lanjut Naik Mudah Mudah Seperti Itu Oke Jadi Ini Bisa Dibilang Sudah Ada Potensi Balik Arah Tapi Selain Waving Bapak Ibu Lihat Disini Juga Potensi Untuk Ini Coba Saya Hapus Ya Kurang Lebih Area Support Asistannya Sama Sorry Sorry Ya Untuk Curve Dia Potensi Inverted Head and Shoulder Potensi Inverted Head and Shoulder Oke Ini Targetnya Adalah Kesini Set Nah Nih Ke 320 Untuk Targetnya Si Siapa Heist Kalau ini Bener-bener Confirm Ya Breakout Dan dia Hari ini Breakout Ya Ganteng Si Sebenarnya Ya Ini Breakout Areanya Ya 320 Ini 320 Sampai 300 Inilah Targetnya Nah Jadi Kalau Waving Ya Kurang Lebih Seperti Ini Nah Sampai Sini Mungkin Dia Bambal Disini Nah Ini Ya Seperti Ini Akankah Tercapai Pelan-pelan Aja Pelan-pelan Aja Ya Jadi Nanti Di 280 Silahkan DTP Dikit Dia Mungkin Dirites Kalau Dia Jempol Langsung Buaya Cakep Gak Apa-apa Oke Target Akhir Mungkin 300 Ini Bisa Untuk Ais Selanjutnya Ada PSSI PSSI Ditutup Darga 640 Dan Perubahan Harga 2,4% Kalau Kita Lihat Dari Volume Ini Dia Sudah Mulai Naik Dari Sebelumnya Cuma Masih Tipis Banget Ya Masih Rutin Tipis Masih Jauh Dari Volume 20 Lokal Keluar Nasing Belum Kelihatan Kalau Kita Lihat Hari Ini Dia Di Normal Distribusi Yang Jualan Ada LG SSXC Yang Beli Ada YP YB GC Nah Ini Jualan Tipis Tipis Ini Jualannya Masih Tipis Tipis Oke Kita Lihat Dari Teknikal Serta Teknikal Si PSSI Ini Dia Udah Mulai Gak Bikin Lower Lower Sudah Mulai Naik Gini Kan Sudah Ganteng Dia Break Out Oke Dia Break Out Dari 655 Potensi Ngacir Ke Area Sini Oke 755 Ini Area Target Untuk PSSI Seperti Itu Ya Untuk PSSI Target Mudah Mudahan Tercapai Ya Dia Ada Breakout 655 Ada MA60 Juga Jadi Ini Masih Ketahan Terus MA60 Kuat Ini Kalau Breakout Cakep Oke Ya Seperti itu Bapak Ibu Untuk Pembahasan Video Kali Ini PSSI Menutup Perjumpaan Kita Semoga Bermanfaat Apabila Saya Ada Selah Selah Kata Ya Mohon Maaf Kalau Apabila Bapak Ibu Juga Suka Sama Analisa Saya Dan Konten Saya Mohon Bantuan Untuk Di Comment Like Dan Subscribe Silahkan Kalau Ada Request Request Saham Yang Mau Di Ulas Langsung Cet Di Kolom Komentar Ya Seperti itu Bapak Ibu Terima kasih Selamat 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 Selamat